Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 Yang mana untuk judul video kita pada hari ini adalah Selamat SK 100% di tangan 9 dokumen resmi yang wajib disiapkan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum P3K Guru 2022-2023 Mulai tanggal 11 sampai tanggal 30 April 2023 Jadi sebenarnya video ini harusnya di upload setelah pengumpas ke sangga ya Tapi tidak ada masalah Ini khusus untuk P1, P2, P3, P4 yang sudah dinyatakan lulus prasangga Mudah-mudahan nanti aman pada saat lulus pasca sangga Sehingga nantinya siap-siap ya Bukan 9 sebenarnya ya Tapi 10 dokumen ya Menyiapkan 10 dokumen resmi yang wajib disiapkan Jadi sebaiknya siapkan memang dari sekarang Karena ini harus di-scan Bapak Ibu ya Itu perlu Bapak Ibu ketahui Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru Baik kita langsung saja tuduh poin di informasinya Di file resmi buku petunjuk DRH tahun 2022 Di sini kami ingin menginformasikan bahwa untuk pencetakan DRH nantinya Bagi pelamar P1 hingga P4 yang dinyatakan lulus menjadi ISN P3K 2022 Setelah pengumpas ke sangga nantinya Itu ada 2 yang akan dicetak Bapak Ibu ya Akan ada 2 yang akan dicetak Yang pertama itu adalah DRH perorangan Dan yang kedua adalah DRH riwayat Nah ini 2 nanti yang dicetak Bapak Ibu ya Ini 2 yang dicetak nantinya Dan kemudian nantinya untuk di-scan Kemudian di-upload ulang kalau tidak salah seperti itu Nah kemudian di sini untuk lebih jelasnya Bapak Ibu perlu memahami bahwa Sebenarnya ada 10 dokumen ya Yang wajib Bapak Ibu siapkan mulai dari sekarang Terutama bagian sudah lolos ISN di prasangga ya Mudah-mudahan saja lancar nanti pada saat pengumpas ke sangga Nah dokumen pertama adalah Bapak Ibu perlu menyiapkan File scan surat pernyataan 5 poin Sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 Tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN Nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi matrei Serta ditanda tangani oleh calon ASN Jadi ukuran filenya Bapak Ibu itu PDF 1000 KB Nah untuk contoh surat pernyataan 5 poin Di sini Bapak Ibu bisa download ya Untuk template surat pernyataan Anda dapat unduh di sini Jadi nanti Bapak Ibu unduh di akun SSCASNnya ya Pada saat hendak untuk melakukan pengisian DRH Seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi yang pertama itu adalah file surat scan Surat pernyataan 5 poin Jadi nantinya itu diisi di print out Kemudian di scan Bapak Ibu ya Seperti itu Kemudian dokumen yang kedua adalah File scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku Jadi Bapak Ibu perlu ketahui SKCK yang di scan nantinya adalah SKCK yang masih berlaku Amannya Bapak Ibu urus kembali SKCK ya Ukuran maksimalnya Bapak Ibu adalah 1000 KB Ya jadi ukuran maksimalnya adalah 1000 KB Dalam bentuk file PDF Bapak Ibu ya Nah jadi bentuk filenya nanti itu adalah PDF Kemudian file scan surat File scan daftar riwayat hidup Yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH Pada web SSCISN yang digabung menjadi satu file PDF Dan sudah dibubuhi matrei Serta ditanda tangani oleh calon ASN Ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk file PDF Jadi nantinya daftar riwayat hidup itu dicetak Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu download nanti file daftar riwayat hidup Yang sudah diisi di SSCISN Kemudian setelah itu di print out ya Di print out Kemudian Bapak Ibu Apa namanya ya Print out kemudian Diberikan matrei ya Diberikan matrei Setelah itu digabung menjadi satu file Dengan DRH perorangan Jadi ini kan digabung nantinya Bapak Ibu ya Ini digabung nantinya Nah itu digabung Kemudian berikutnya adalah File scan bukti pengalaman kerja asli yang ditanda tangani Atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang Nah ini sebenarnya opsional ya Apabila Bapak Ibu memiliki pengalaman kerja Ya ukuran maksimal ini agak besar ya 3000 KB PDF ya Jadi ada bukti pengalaman kerja Nah ini sebenarnya opsional ya Apabila memiliki pengalaman kerja Nah beda kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki pengalaman kerja di instansi yang lain ya Kan logikannya seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian berikutnya adalah File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi Menggunakan narkotika Atau PC kotoprika Prekursor dan zat adiktif lainnya Yang ditanda tangani oleh dokter Dari unit pelayanan kesehatan pemerintah Ukuran maksimal 1000 KB PDF Ini yang banyak sekali mempertanyakan ya Untuk surat keterangan tidak menggunakan narkoba Apakah diurus di puskesmas atau di rumah sakit ya Kalau hemat admin supaya aman Bapak Ibu bikin juga di puskesmas ya Kemudian urus juga di rumah sakit ya Supaya aman Atau nanti ke depannya kita dapat info Kita infokan lagi seperti itu ya Kemudian yang ke enam Bapak Ibu adalah File scan surat keterangan jasmani dan rohani Dari dokter yang berstatus PNS Atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah Ukuran maksimal 1000 KB PDF Bapak Ibu bisa urus di puskesmas atau rumah sakit terdekat ya Nah ini di scan juga nanti Di scan ya Ukuran file itu PDF semua Kemudian Ketujuh adalah file scan ijasa pendidikan asli Ya atau Kalau ada ijasa penyetaran dikti Untuk lulusan luar negeri Yang digunakan untuk melamar formasi CISN Ini yang bahaya Bapak Ibu kalau salah-salah ya Jadi Bapak Ibu scan ijasa asli ya Jangan scan ijasa fotokopi Filenya itu adalah PDF Maksimalnya itu adalah 1000 KB Kemudian File scan transcript nilai asli Yang digunakan untuk melamar formasi CASN Ukuran maksimal 1000 KB atau PDF Kemudian yang ke sembilan File scan surat lamaran CASN Yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada Nah jadi nantinya Bapak Ibu download juga di SSCISN Contoh format ya Untuk surat lamaran CASN Kemudian yang terakhir ke 10 File pas foto formal terbaru Dengan latar belakang ukuran maksimal 500 KB Ini jangan diremehkan ini yang foto Kalau bisa Bapak Ibu foto ulang ya Foto ulang dengan kondisi Bapak Ibu sekarang Karena disini diminta pas foto formal terbaru Kalau bisa menggunakan baju dinas ya Baju nisukeki bisa ya seperti itu Nah ini untuk file pas foto formal terbaru ya Jadi yang digunakan adalah File pas foto formal terbaru Dengan latar belakang merah ya Ukuran maksimalnya itu adalah 500 KB Seperti itu Ini 10 dokumen ya Yang harus di scan untuk pengisian DRH nantinya Seperti itu Nah kemudian ketika kita kunjungi di web P3K Guru Kemdik Butristek Disini memang sudah ada jadwal penyesuaian Di posting pansel nas Bapak Ibu ya Disini tertulis jadwal seleksi Guru P3K tahun 2022 Yang mana mulai besok Mulai hari ini Untuk jawab sangga mulai hari ini ya Tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023 Bapak Ibu Kemudian untuk pengumuman kelulusan pasca sangga Itu tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023 Pengisian DRH nanti bulan depan ya Bulan April ya Tidak terasa Bapak Ibu ya Tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 Yang ketujuh Usul penetapan NIP P3K Tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei 2023 Jadi nanti Untuk usul penetapan NIPnya Itu hampir 1 bulan sebenarnya Bapak Ibu Setengah bulan lah seperti itu ya April hingga 18 Mei 2023 Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh